Bintuhan, mobil tabrak tiang listrik hindari pengandara motor sen kiri masuk kanan. Terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Vios dengan nomor polisi B1675AG yang dikemudikan Yos 38 warga desa pasar baru kecamatan Nasal. Mobil dari arah Maje menuju Bintuhan dan secara mendadak langsung menghantam tiang listrik sebelah kanan jalan yang mengakibatkan tiang listrik patah dan hampir roboh. Kejadian itu terjadi tanggal 15 Agustus tahun 2022, sekitar jam 10.30, lokasi kejadian di desa Tanjung Besar kecamatan Kaur Selatan. Karena tiang listrik yang hampir roboh maka terjadi pemadaman listrik di dua jalur menuju kecamatan Maje dan Nasal yang mengalami terdampak padam. Di antaranya Muara Sambat, Sambat, Tanjung Aur, Penyandingan, Arigatul, Suku Tiga, Air Batang, Kulik Sialang dan Pasar Jumat. Petugas PLN Bintuhan dalam pekerjaan pemulihan, menurut keterangan yang didapat bahwa kecelakaan terjadi, mobil tersebut mengalami kecelakaan karena berusaha menghindari pengendara motor yang sen kiri dan tiba-tiba belok kanan ke arah gang desa. Tepatnya depan Masjid Al-Munawaroh Desa Tanjung Besar kecamatan Kaur Selatan. Karena menghindari pengendara motor tersebut, sang sopir mobil secara sepontan membanting setir, namun saat berusaha menghindari motor yang sen kiri tapi ke kanan, di depan juga ada pengendara motor yang dikendarai ibu-ibu dengan kecepatan tinggi. Sehingga mobil langsung dibanting kembali hingga mobil berputar dan menghantam tiang listrik hingga patah. Tadi saya menghindarkan pengendara motor yang belok tiba-tiba masuk gang. Terus di depan ada juga pengendara untuk menghindari dua pengendara motor itu akhirnya mobil saya banting setir, ucap Yos sopir mobil. Mobil yang menghantam tiang listrik tersebut mengalami kerusakan bumper depan dan pintu samping kiri penyok, lampu depan lepas dan kaca-pecah. Sementara tiang listrik patah menghadap arah jalan. Beruntungnya kecelakaan ini tidak memakan korban jiwa. Sopir dalam keadaan selamat dan tidak mengalami apa-apa. Sedangkan mobil dengan kerusakan telah dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Sementara itu, tiang listrik yang patah dan miring ke arah jalan raya sedang mendapatkan penanganan dari pihak PLN Bintuhan. Seketika mendapatkan informasi ada tiang listrik patah karena ditabrak mobil. Terima kasih telah menonton!